Oke, sekarang kita lanjut ke bagian di mana ukuran sampelnya itu lebih kecil dari 30. Nah, kalau sumpahnya kurang dari 30 itu kita menggunakan yang namanya distribusi T. Jadi syaratnya masih sama kalau kita bilang. Kita coba tuliskan lagi, ada formulasi hipotesis. Yang pertama sama kalau H0 itu masih rata-rata ya, mu sama dengan mu 0. Maka H1nya ada 3 jenis ya, mu pertama lebih dari mu 0. Kemudian H1nya itu, sorry. A1nya itu mu kurang dari mu 0. Dan ada juga mu tidak sama dengan mu 0. Nah, untuk kriteria pengujian sama kita tentukan juga apa? Kita tentukan taraf signifikansi. Ya, taraf signifikansi alpha. Terus setelah itu kita tentukan ini. Nilai apa? Nilai T alpha, n kurang 1. Jadi, untuk distribusi T itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan untuk menentukan nilainya ya. T tabelnya ada alpha, ada n min 1 gitu ya. Dan bisa juga selain ini, kalau ujinya yang ini, ya. Maka kita pakai ini juga ini. T yang kita lihat adalah ini. T alpha per 2. Nah, sekarang kita lihat untuk yang mana. Untuk yang pertama ya, kalau lebih besar, mu lebih besar, mu 0. Itu kita punya apa? H0 diterima. Ya, jika apa? H0 diterima jika T0 itu kurang dari sama dengan T alpha. Gitu ya, terus kemudian kemudian H0 ditolak jika T0 lebih dari T alpha. Itu untuk kasus yang ini ya, yang H1-nya itu mu lebih dari mu 0. Nah, kalau yang kedua. Gitu ya. Itu H0 diterima jika, itu dibilang apa? Jika apa? H0 diterima jika T0 itu lebih dari sama dengan minus T alpha. H0 ditolak. Jika T0 kurang dari min T alpha. Setelah itu yang ketiga apa? Yang ketiga, H0 itu diterima jika T0 berada di antara T alpha per 2 dan minus T alpha per 2. Terus, A0 ditolak jika T0 itu lebih dari T alpha per 2. Atau T0 kurang dari 0.5 minus T alpha per 2. Uji statistiknya juga sama. Karena asumsinya tetap distribusi normal. Maka kita punya pada T0 itu sama dengan apa? X bar min mu 0 per sigma X bar. Yaitu ini adalah X bar min mu 0 per sigma per N. Dan kalau simpangan baku populasi yang tidak diketahui, makanya jadinya X bar min mu 0 per S per N. Seperti itu ya. Terus kemudian kita kasih kesimpulan. Sekarang kita perhatikan di sini. Dikasih soal seperti ini. Anda bisa lihat soal pada halaman 119 paling bawah. Yang pertama apa? Sebuah sampel terdiri atas 15. Klik ini sampel, isinya 15. Memiliki berat kotor seperti yang diberikan. Beratnya diberikannya di situ ya. Ada 1,21. Ini dalam kilogram per kaleng. Ada 1,21 kilo. Dan ada 1,19. 1,24. 1,22. 1,23. 1,20. Dan 1,18. 1,18 ya. Nah, jika digunakan taraf nyata. Nah, 1 persen berarti alfanya 1 persen. 1 persen itu 0,01. Dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat memiliki berat kotor 1,2 kilogram per kaleng dengan alternatifnya apa? Tidak sama dengan. Nah, oke. Berarti kita punya H0-nya. Nah, apa? Mu-nya itu sama dengan 1,2 kg per kaleng. Dengan hipotesis tandingannya apa? Mu-nya tidak sama dengan 1,2 kg per kaleng. Ya, kita sudah punya seperti ini. Terus kita tentukan ya. Kita tentukan kriteria pengujian. Berarti apa? H0 diterima. Jika apa? T0-nya kurang lebih dari sama dengan min T alpha per 2. Dan kurang lebih dari sama dengan T alpha per 2. Dan H0 ditolak jika T0-nya lebih dari T alpha per 2. Atau T0-nya kurang dari min T alpha per 2. Oke, kita sudah peroleh ini. Kemudian kita hitung rata-ratanya ya. X-bar-nya. X-bar-nya apa? Ya, kita jumlahkan semua di situ ya. 1,21 tambah 1,21 ada sebanyak berapa? 15 data ya. Sampai terakhir 1,18. Ini kita bagi dengan 15. Di buku sudah diberikan hitungannya. Itu apa? 1,208. Oke. Terus bisa hitung simpangan baku ya. Simpangan baku itu apa? Akar dari ini ya. Sigma. I sama dengan 1 sampai berapa tuh? Kita punya data ada 15 ya. 15 dari apa? X-I kurang X-bar kuadrat. Jadi yang Anda hitung adalah hyper. Jangan lupa. Ya. Sorry. Ini kita hapus dulu. Ini. WG. Sebentar. Sebentar adalah akar dari. Apa? Itu ya. Jadi kita punya ini. Kalau tidak salah, untuk sampel itu N kurang 1. Kita punya kalau rumus rata-rata, ya rumus simpangan baku. Ya, S itu adalah N kurang 1. Ini yang Anda bisa cek ya. Di situ ada. Itu adalah ini ya. Sigma. I sama dengan 1 sampai 15. Dari apa? X-I kurang X-bar kuadrat dibagi 15 kurang 1. Ya. Yang Anda hitung. Pertama apa tuh? X-I nya ada apa tuh? 1,21 itu datanya kita punya apa nih? 1,21 kurang 1,208 tangkat 2. Kemudian ditambah. Sekali lagi. 1,21 kurang 1,208 tangkat 2. Tambah seterusnya. Itu dan semuanya dibagi dengan 14. Itu berdasarkan perhitungan di situ. Dapatnya apa? 0,02. Kita ikut saja ya. Kalau ada salah hitung, Anda memperbaiki. Jadi ya, kita sudah formulasi. Kita sudah hitung X-bar-nya. Setelah itu apa? Kita hitung T alfa per 2-nya. T alfa per 2, N kurang 1. Jadi ini apa? Karena alfanya 0,1. Jadi ini 0,01. Sorry, 0,01. Berdua dan 14. Jadi T 0,005 dengan 14. Nah, Anda lihat di tabel yang saya sudah berikan. Pada, apa namanya? Pada grup gitu ya. Itu Anda lihat. Jangan yang tulisan to tell ya. Tapi Anda lihat yang tulisannya one tell. Itu ada pada halaman distribusi T. Itu ada pada halaman 2. Jadi Anda tulisannya. Anda lihat yang. Jadi degree of freedom itu adalah 14. Derajat kebebasannya. Jadi DF itu. 14. Terus kemudian Anda lihat yang di one tell test. itu 0,005. Itu ya. Atau 0,5 persen. Atau ini 0,5 persen. Itu kita dapat hasilnya 2,977. berikut ya. Berikut ya. Kalau Anda perhatikan. Kita akan dapat T alfa berdua, koma R1. Itu 2,977. Ya, 2,977 sesuai dengan yang di buku ya. Nah sekarang kita hitung T0 yang kita punya. T0 itu apa? X bar kurang mu 0 per S per akar N. Data yang kita punya ada berapa? Nnya itu 15. Oke, berarti Kita punya Ini sebenarnya 1,208 Turang 1,202 Bagi 0,02 Per akar 15. Ini adalah 0,008 Bagi Sekarang Anda bisa pakai kalkulator ya. Saya juga pakai. 0,02 Bagi Ini Bagi Akar 15 Dapatnya apa itu? 0,0051 0,00516 Dan seterusnya. Ini kalau kita bagi 0,008 Bagi 0,00516 Saya dapat 1,55 Sekian ya. 1,55 Di sini 1,52 Sekarang kita lihat Nanti ya Kita tahu apa T0 Soalnya 1,56 Itu lebih kecil Dari 2,977 Yang adalah apa? T alpha per 2 Dan Dikurung dari sama dengan kan Dan T0 Itu juga Lebih dari sama dengan T0 Yang adalah apa? Berapa nilainya? T0 T0 itu nilainya T0 itu nilainya 1,55 Itu lebih dari sama dengan Min 2,9 Dan 7,7 Yang adalah minus T Jadi kita punya T0 Ini antara T alpha per 2 Dan negatif T Berarti kesimpulannya apa? H0 D Rima Atau apa? Berat Kalian C Rata-rata Berat Kalian C Itu adalah 1,2 Kilogram Per Kale Seperti itu ya Berarti Batesis No Kita di Terima Seperti itu Kemudian Disini ada Dikasih Contoh Apa H2 Hipotesis Pemujian Hipotesis Beda 2 Rata-rata Gitu ya Kita lihat lagi H5 Bate 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 Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Gitu ya. Oke, untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata, kita lihat ya. Itu sama juga dibagi dalam ada sampel besar, ada sampel kecil, ada sampel besar. Jadi selanjutnya 30, kita coba lihat formulasi hipotesisnya ya. Itu apa? Pertama, H0-nya itu, ini Mu1 sama Mu2. Gitu ya, terus setelah itu, A1-nya ada juga 3 jenis ya. Mu1 lebih dari Mu2, setelah itu Mu1 kurang dari Mu2, dan selanjutnya yaitu apa? H1 yang terakhir adalah Mu1 tidak sama dengan Mu2. Aturannya masih sama, ya, diterima dan ditolaknya masih sama ya. Kalau kurang dari sama dengan, lebih dari, gitu ya. Kriteria pengujiannya, gitu ya. Sorry. Terakhir, terus dari seri pengujian, itu masih sama. Kalau Z 0, kurang dari Z apa berdua, gitu ya. Yang lebih dari, yang kurang dari, itu masih sama persis. Nah, uji statistiknya, ini yang perlu kita perhatikan ya. Uji statistiknya itu, ini yang beda ya. Kita lihat ya, uji statistik. Uji statistiknya adalah, itu kalau kita lihat, Z 0. Kita lihat ya, Z 1 bar, dikurang Z 2 bar, dibagi sigma dari Z 1 bar, kurang Z 2 bar, yaitu apa? Kita punya Z 1 bar, dikurang Z 2 bar, bar apa? Ini, berakar dari ini. Sigma 1 kuadrat per X 1, eh, sorry, per N 1. Banyaknya data dari, gitu, rata lanjung pertama, ditambah, sigma 2 kuadrat per N 2. Kalau, gitu ya. Ini kalau simpangan baku populasinya diketahui. Kalau tidak, ya, Z 1 bar, dikurang Z 2 bar, per, ini, akar dari, S 1 kuadrat per N 1, tambah S 2 kuadrat per N 2. Dan kemudian kita tetap menikmati simpulat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soalnya, gitu ya, di situ, Anda bisa lihat di halaman 152, ya. Di situ dibilang, seseorang berpendapat bahwa, rata-rata, jam kerja buruh di daerah A dan B, sama dengan alternatif, sama dengan alternatif A, lebih besar daripada B. Gitu ya. Oke. Jadi, kita tahu di sini yang lebih dari, ya. Alternatifnya, jadi, sorry, saya salah membaca ya. Bacanya gini. Seseorang berpendapat bahwa, rata-rata yang kerja buruh di daerah A dan B sama. Dengan alternatifnya, alternatifnya adalah A lebih besar daripada B. Terus kemudian diambil sampel dari kedua daerah, yang 1, 100, yang 1, 70. Terus dapat rata. Oke. Disa ambil sampelnya. Dengan rata-rata dan simpangan bakunya gitu. Rata-rata di daerah A, di daerah A, di daerah B, 9. Simpangan baku di daerah A itu, 35. Oh, sorry. Di rata-rata dan simpangan baku di daerah A itu, 38 dan 9. Dan rata-rata dan simpangan baku di daerah B itu, 35 dan 7. Terus dibilang, ujilah pendapat tersebut dengan tarafnya 5%. Oke. Kita tulis dulu, ya. Hipotesis awalnya. Sorry. Terus dulu. Hipotesis awalnya apa? Ya, kita punya rata-rata di daerah A sama dengan rata-rata di daerah B. Saya tulisnya di A. Begini ya, rata-rata daerah A, sebagian rata-rata di daerah B. Hipotesis tandingannya apa? Ya. Rata-rata di daerah A lebih dari rata-rata di daerah B. Apa yang kita tahu? Rata-rata di daerah A. Dari di atas 100 orang. Ya. Rata-rata di daerah A. Itu kita dapat 38. Terus simpangan baku di daerah A. Itu adalah apa? 9. Sebelumnya jumlah di daerah B yang diambil, sampelnya 70. Didapat rata-rata-ratanya itu 35. Dan simpangan bakunya 7. Terus kemudian kita tahu tarafnya tanya apa? 5 persen. Atau ini 0,05. Berarti kita lihat apa Z alfanya. Z 0,05. Kalau Anda lihat pada tabel. Tabelnya ada pada Turut tulia ya. Tabel distribusi normal. Itu kalau Z alfanya 0,05 adalah 1,645. 1,645. 1,64 ya. Kita tulis kriteria. Kriteria pengujiannya. H 0 diterima. Bagaimana apabila? Ingat lagi ya. H 0 diterima. Berarti apa? Z 0 kurang dari. Sebenarnya Z alfanya. Kemudian H 0 ditolak. Jika apa? Z 0 lebih dari Z alfanya. Ini berapa Z alfanya? 1,65. Terus sudah itu. Kita hitung statistiknya ya. Tapi sebelum itu kita butuh apa? Kita butuh ini dulu ya. Kita hitung. Sigma. X 1 X A bar kurang X B bar. Itu apa? Berdasarkan definisi. Itu segeran akar dari S 1 kuadrat. S A kuadrat per N A ditambah S B kuadrat per N B. Kita tahu S A nya itu apa? 9. 9 kuadrat 81. Ini 81 per 100 ditambah. X B nya tadi berapa? 7. 49. 49 per 70. Nah ini kan apa ini? Akar. 81 per 100. Ini kan 7 ada ya. Kalau sederhanakan jadinya apa ini? 7 per 10. Ini kita dapat akar. Ini 81 tambah. Ini kayak 70 kan? Per 100. Jadi kita dapatnya apa itu? Akar 151. Jadi. Saya pilih dulu. Akar 151. Bagi 100. Bagi 10. Akar 151. Kita hitung ya. Kita okelator. Akar 151. Akar 151. Itu 12,28. 12,288. Bagi 10. Kita dapat 1,2288. Saya singkat jadi 9 ya. 1,29. Itu 1,23. Oke. Kita pakai saja 1,23. Berarti kita punya Z0-nya apa? XA bar dikurang XB bar bagi 1,23. Ini tadi berapa? 38 kurang 35 ya. Bagi 1,23. Jadi kita punya 3 dibagi 1,23. 3 bagi 1,23. Dapatnya 2,43. 9. Oke. Atau kita pakai 3 angka saja ya. Sekarang kita lihat. 2,439 jelas lebih dari berapa tadi? 1,645. Ini adalah Zα. Ini adalah Z0. Kita tahu berarti apa? Z0 lebih dari Zα. Oke. Berdasarkan ini. Kita punya berarti diperoleh. A0 ditolak. A0 ditolak berarti kesimpulannya apa? Rata-rata. Jam kerja buruh di kota A, di daerah A. Lebih dari kota A, di daerah B. Ini itu untuk uji beda rata-rata. Untuk sampel kecil Anda bisa baca juga ya. Bedanya hanya pada bedanya itu. Ada juga ya. Kalau Anda perhatikan di situ bedanya cukup banyak. Di rumus uji statistiknya juga ada perbedaannya ya. Tapi intinya apa? Kita cuma menggunakan. Kita cuma menggunakan itu ya. Rumus yang sudah ada. Itu ya dikasih. Jadi Anda bisa coba dicontoh soal halaman 155. Oleh karena itu tugasnya, ya tugas, Anda kerjakan. Contoh soal halaman 155. Contoh soal halaman 155. Oke, saya ganti ya dengan ini ya. Dan di situ kan kalau kita lihat sampelnya 12 orang dan 10 orang. Saya ganti. Gitu ya. Itu perusahaan mengadakan pelatihan tekniknya. Oke. Di sini. Oke. Ada yang diterapkan metode biasa dan terprogram. Nah. N1-nya. Di situ 12. Saya ganti di sini. N1-nya saya ganti jadi 15. N2-nya saya ganti jadi 12. Oke ya. Terus kemudian. X1 bar-nya saya ganti dengan. Di situ 80. Saya ganti dengan 90. X2 bar di sini saya ganti dengan. 80. Terus simpangan bakunya di situ. Saya ganti awalnya 4. Ini saya ganti 5. Yang ini saya ganti dengan 6. Ya. Anda coba hitung. Gitu ya. Anda coba kerjakan. Kemudian Anda kumpulkannya di kolom diskusi. Di kolom diskusi. Kolom diskusi pertemuan. Kolom diskusi. Pertemuan 12. Oke. Sorry. Di kolom diskusi saja ya. Yang penting Anda kumpulkan di kolom diskusi. Yang disediakan. Oke ya. Paling lambat kumpul hari ini. Ya. Dikumpulkan. Dikumpulkan paling lambat. Hari ini jam 23.59 Wita. Berarti untuk beda rata-rata sudah. Nanti kita akan masuk yang proporsi di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.